Dengan empat kursi di Parlemen membuat Partai Gerindra tidak memungkinkan untuk mengusung pasangan calon Yopi Bambang yang dikadang-gadang akan baju dari Gerindra. Sementara saat ini hanya tersisa dua partai yang belum menentukan pilihan yaitu PAN dan PKB. Jika Gerindra bergabung kepada dua parpol tersebut baru bisa untuk mengusung pasangan calon. Namun Partai PAN saat ini lebih condong untuk mendukung petahanan Sukandar dan Sahlan. Ketua DPC Gerindra Tebo M. Najib mengatakan, DPC saat ini menunggu komunikasi ataupun niat dari kedua pasangan calon atau paslon untuk bergabung. Karena putusan DPD dan DPP Gerindra untuk pasangan calon belum keluar. Sementara itu Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adil Hendra mengatakan, Partai Gerindra memilih pasangan calon atau paslon sesuai dengan keinginan rakyat. Gerindra memastikan akan mengambil sikap sebelum pendaftaran pasangan calon. Mana rakyat yang paling banyak menginginkan Gerindra bersama itu? Dari tiga tempat Pak, kenapa baru mau rejambi Pak yang dikumpulkan? Iya, sama bilang. Yang lain juga sudah barangkali. Tapi diam-diam.